Pagi semuanya, ketemu lagi dengan aku Rahma Miasalah Nur dalam materi yang berjudul Pengantar Sejarah Nah ini adalah bab kedua di mana kita akan mempelajari sejarah sebagai suatu peristiwa, kisah, ilmu dan juga suatu seni Nah yang pertama akan kita pelajari sebagai suatu ilmu Jadi ilmu pengetahuan itu kita tahu bahwa dia dihasilkan melalui kaedah-kaedah tertentu Yaitu kaedahnya adalah sistematis, koherent, valid, reliable, akurat, objektif, mempunyai hukum, dalil, generalisasi dan juga dia sifatnya dapat memprediksi Nah ilmu pengetahuan itu juga lahir atas rasa tidak puas dengan pengetahuan atau kenyataan yang sudah ada Jadi dia ingin meneliti lagi-meneliti lagi apakah ada pengetahuan, apakah ada kenyataan yang alternatif seperti itu Jadi dia dihasilkan dari situ Nah sejarah sendiri itu merupakan suatu ilmu pengetahuan Nah sebagai ilmu pengetahuan, sejarah adalah gambaran tentang peristiwa masa lalu Yang merupakan terjadi atau dialami oleh manusia Nah itu disusun secara ilmiah melalui kurun waktu tertentu Diberita resfesiran dan analitis kritis sehingga mudah dipahami dan mengerti Dan sebagai ilmu sejarah memiliki objek dan dia bersifat empiris Kemudian dia juga memiliki metode dan bersifat generalisasi atau memiliki kesimpulan yang umum Kemudian sejarah sebagai suatu peristiwa Sejarah itu adalah peristiwa masa lampau Namun tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu akan dikatakan sebagai suatu peristiwa yang bersejarah Nah peristiwa itu dikatakan bersejarah jika dia sifatnya itu objektif Dan sifatnya yang kedua adalah penting Objektif artinya dia didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi Bukan rekanan atau imajinasi Dan kemudian kepastian tentang fakta sejarah itu bisa didapat dari hasil verifikasi saat pengujian dan atau informasi tentang peristiwa itu Dan dia bersifat penting Jadi yang mempunyai arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan Serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di masa selanjutnya Itu maka dia dicatat atau dikatakan sebagai suatu sejarah Kemudian sejarah sebagai suatu kisah Sejarah sebagai suatu kisah adalah suatu cerita yang didasarkan pada fakta-fakta dan disusun dengan metode yang ilmiah Bermula dari mencari dan menemukan jejak sejarah Kemudian menguji jejak tersebut dengan metode kritik Yang disebut dengan kritik sejarah Kemudian menginterpretasikan fakta dan menulis hasilnya dalam kisah yang menarik Atau penuturannya itu menggunakan suatu bahasa yang menarik Nah dengan kata lain sejarah sebagai suatu kisah adalah kejadian masa lalu Yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran dari sejarawan Yang tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Dan yang terakhir adalah sejarah sebagai suatu seni Sejarah sebagai seni itu erat hubungannya dengan cara penyampaian yang secara tertulis kisah sejarah itu Dan sejarah itu memerlukan intuisi Kemudian dia juga melibatkan emosi serta menggunakan gaya bahasa yang khas Jadi sejarah yang menulis, sejarawan itu Dia akan menemukan intuisi atau ilham ya Yaitu suatu pemahaman langsung dan juga naluri selama masa penelitian itu berlangsung Selain itu dalam melakukan penelitiannya Seorang sejarawan itu harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi Dan disinilah dia harus menggunakan imajinasinya dengan baik Nah kajian imajinasi ini dapat menjadikan fakta sejarah lebih hidup, menarik dan juga bermakna Kemudian sejarawan juga harus dapat terlibat secara emosional Agar dia mampu memahami perasaan dari subjek penelitiannya Sehingga dia bisa menceritakannya dengan bagus Nah dalam penunturan sejarah, terutama kan dia biasanya diturunkan dalam sebuah prosa Maka gaya bahasa itu harus diperhatikan Jadi dia menjadi usul yang penting Karena sangat menentukan minat orang untuk membaca hasil penelitiannya Jadi ini adalah sejarah sebagai suatu seni Kita bisa katakan seperti itu Jadi dalam penunturannya pun sejarawan tetap harus menggunakan imajinasinya Tapi bukan imajinasi untuk hal yang baru ya Tapi hanya berimajinasi terhadap kejadian yang sudah ada Dia harus membayangkan kejadian tersebut Dan dia juga harus beremosi dan berempati terhadap pelaku-pelaku sejarah saat itu Nah untuk sejarah sebagai ilmu, peristiwa, seni, dan kisah cukup sampai sini aja Nanti di bab tiga kita akan bahas generalisasi, periodisasi, dan kronologi Apa sih yang dimaksud dengan ketiganya Dan itu akan kita kupas di bab selanjutnya Oke ketemu lagi di bab selanjutnya ya Bye